Hari ini diundang sama teman-teman KPK dan juga Stranas PK, Stranas PK ini strategi nasional pencegahan korupsi Jadi kalau teman-teman melakukan yang mau nih tadi, ya silahkan aja Jadi kita sama-sama, mungkin aku disini sebagai influencer, sebagai selegram Ini salah satu kan yang renggan masyarakat yang ya ini korupsi begini, begini, begini Ya kita juga sebagai generasi muda, jangan cuman mungkin berkurang-kurangnya Tapi ada yang bisa kita lakukan sedikit aja, lebih baik sama-sama Jadi pencegahan korupsi itu ya pastinya upaya pemerintah, ini juga salah satu upaya-upaya-upaya pemerintah terus Ini kan laporan pemerintah dan kita juga sebagai masyarakat itu bisa memantau kok Bisa memantau semuanya, juga bisa menyebarkan kalau ada sesuatu hal yang janggal Nah, namun dulu tadi podcast, ini ada strategi nasional pencegahan korupsi Salah satu upaya Indonesia lagi, upaya pemerintah lagi, ini janji kita kemarin dunia Jadinya, saya sebagai influencer, sebagai selegram, punya rasa tanggung juga Untuk sama-sama mensosialisasikan hal-hal, upaya-upaya yang positif yang selalu Yang akan dilakukan oleh pemerintah kita untuk generasi datang Karena kalau korupsi terus dibiarkan, yang kasihan nanti dia kasih selanjutnya Ya, saya juga disini kapasitasnya sebagai masyarakat biasa, sebagai influencer Yang apa yang bisa dilakukan meskipun sedikit aja, yang kita lakukan